Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus hipijenar. Orang yang mendalami ilah ilwah secara intensif, entah itu disebut kalimat sado, bosuluk, bosuloko, mbohonos, mbohonos, mbohonos. Orang yang memahami ilah ilwah secara intensif, itu pasti menuju ilmu khakikat. Dan menuju ilmu khakikat pasti ngalami khakikat yang khoyal. Ini khakikat yang khoyal. Dan khakikat yang khoyal ini mulai menipu. Kalau sudah begitu, misalnya ngerti ini. Ketika kalau mau diskusinya untuk perdebatannya kalijaga, bisa jadi jenak. Saat itu ada sunan benang juga. Kamu sujud pakai apa kalijaga? Ya pakai jasad. Karena ini jenak. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangka. Dan setelah jadi bangka itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan, tidak termasuk yang sujud. Ketua ada yang mau sujud. Seperti yang tidak. Mungkin kan itu cukup. Rugi ke sujud di baduk sampai tangan. Jasa teman-teman itu pun cek. Orang ada sendiri tau kue yang sujud. Jasa teman-teman itu jadi bangka. Bangka. Jasa teman-teman itu sujud di baduk sampai tangan sampai tangan sampai tangan sampai sujud di pengeran. Kalau sujud di fisik itu rupiah. Fisik itu seorang yang berpikir kali. Mungkin pula-pula mencoba mantan wali preman. Terus jadi debat pusing. Siti Jenar tau belasar tau kena ingat. Yang jelas yang mulai gak tata mengurang-urang menangis. Wah ibuang ini jadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar. Selama ini kalau orang syariat misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Jangan lupa berpikir mati. Aku kan ingin lupa berpikir mati. Mati itu baliknya. Itu cara menghakikatkan salah besar. Orang mati itu gak ada. Cara menghakikatkan orang mati itu gak. Gak ada. Ruh ini terseksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini terseksa di alam fisik. Karena ketemu yang jasa di ruhnya. Terseksa. Aku rewa. Memangannya untuk kerja piring Jepang terseksa roti. Asal roti memang terseksa. Misalnya kita makanannya untuk pidato, rong jam, barangnya terseksa. Ruh ini kenapa? Terseksa. Terseksa. Mereka rung-rabu tamang, rung-rabu tamang. Ini gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh ini ternyata. Di alam fisik, kita warah itu. Betul. Kulau. Lohan. Bersama sejauh loh di guru waras. Maksudnya gak. Artinya waras secara akademi. Karena ada referensi, ada marojek. Waras secara hakikat. Kulauan itu mau merasakan sama lain. Itu ada ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Maksudnya nge-tikani sengarang sikam. Wong ratamu khasafah, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan. Ilmu hakikat. Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika. Sebelum sampean secara musyahadah. Paling gak bisa sampe secara logikanya. Manusia itu mulai Nabi Adam sampe sekarang. Itu kan punya ruh. Dan ruh itu tidak makhluk. Ruh itu tidak makhluk. Ketika ruh itu diletakkan di jasad. Dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik. Namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Ini yang jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata. Alam multi ini. Tersiksa. Ketika dia tersiksa. Semelok ruhin. Akhirnya makan. Akhirnya lesu makan. Pasal ruhnya gak butuh makan. Perlu dicakat. Ruhnya gak butuh. Ini orang butuh gunung kitul barang. Ini orang butuh rapi. Amin. Ini orang butuh putuh cinta. Orang butuh pekatan. Orang butuh macem-macem. Paham. Tapi karena dia nemplek jasad. Yang butuh maangan. Butuh rabi. Butuh wedoan. Macem-macem. Akhirnya ruh tersiksa. Suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati. Ini dalam bahasa manusia mati. Ini kakekatnya ruh itu tidak mati. Dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian. Nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia kini betul. Orang wah jadi lucu. Jadi kalau ruh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali. Kembali. Karena sudah lama mengalami keterpisahan. Mergumelok fisik-fisik. Dan ada perjodah sinan. Ada yang mau proposal. Loh. Ruh. 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 Kamu jangan nangisih saya. Saya ini mau pesta. Saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal. Karena harus hidup bersama kamu. Ruh. Saya ini tersiksa. Karena ngalami alam yang rusak. Yang panah. Alam yang panah. Harusnya ruh saya itu di alam abadi. Bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya ruh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena ruh kembali. Kalau hasil menggunakan al-mutnasawab bahasa Arab. Jadi ini wadah dirujud. Kena Jawa-Yuk Jawa Solo ke Adhanu. Jadi ini manunggaling kaulah. Karena saya yang rawan itu ruhin. Karena ini tidak terang. Jadi tiba-tiba yang saya sujud. Ini saya sampai hilang. Jadi seksinya serauan. Kalau teori ini. Jadi rugi gue. Tidak jendari ya gendor ya. Kalau kalian coba mantan bremat. Jangan debat terus. Kalau kalian mau terus. Apa-apa ini? Nah debat ilmiah. Nah itu. Brematnya kumat. Ya. Biasa bremat. Jangan debat ilmi. Kalau kalian mau. Kalau kalian salah. Disi jenis umar. Kalau saya. Umar itu suap batok. Saya siap debat atau milah. Patinannya ya Rasulullah. Tidak bisa. Ini jenis umar. Mantar bremat pasal rukat. Terus jadi sohabat. Debat ya milah matah. Ini bantuan cerita. Yang Yahudi. Jalau keputusan Nabi. Barang bisa diputuskan Nabi. Jika memang. Tidak tenang keputusannya. Dalam sengketa. Sengketa duniawi. Barangku tahu kok. Ya Ali. Ya Ali. Aku mau. Soal nenggung Nabi Muhammad. Tidak keputusan Nabi Muhammad. Jika apa ini? Atau lately. Jejika keputusan persiskan di Nabi. Jika memang. Tidak punya. Tidak ada umar? Tidak ada. Ayunya rumah. Tidak ada Muhammad Muhammad. Tidak ada alih. Tidak ada keputusan. Tak ada. Nah. Orang tua. Então Aku. Sebuah artis. Umar? Cheří. Dituary. Namun. Orang tua. Malu. intelektual atau intelektual kan ya wajar orangnya uji kalau percaya nabi kan barangnya rali gak percaya nabi rali-rali ya wajar orangnya uji kalau percaya nabi gak percaya orangnya uji muslim rali-rali itu gustur rali-rali gustur rali-rali tentang rali-rali nasibnya bodoh rali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini rali-rali gustur wong pinter mimpin rasokses wong pinter gampang maklum misalnya disini wong pinter kaya yusandri ini pacar wajar orang tengah-tengah besok wajar rali-rali semaklah jalan dihinalinan suku syahawat ini iya bodoh nampak pelaturan paham ya rali-rali makanya juga gaman disini pinter naman-naman juga gaman disini biasa wong pinter sari hati tidak-sidik disini gimana santri pacaran tersinggung santri nakal tersinggung disini ada rasa itu juga ada yang ada yang ada yang ada mengguru pulau itu urusan ilmu semihakitkan sehingga kaya Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya paduski ageng penggeng siapa masuk betul karena masuk akal kalau mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu perjalanan perjalanan sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi roji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatiku lillah lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyayalan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian ingsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillah hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta malah kadis bilal ditakok ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal keseneng hodhan nalpal akhibah muhammad dan wakhisbah enak mati malah seneng ketemu kekasih sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh yang menembus ilmu khaki tapi ilmu khakiat kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini diakini para wali-wali wakhisah dulu seh Hussain itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa syariat sebab itu wali songo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakiat harus dikawal apa syariat kalau balik itu paling gampang pisang orang namahan gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau gedang dari awal harus aku kulit rasidu dari gedang paham meskipun apa yang dipangin dibuat tapi kita tidak bisa mbaikan pisang dari awal tanpa apa pekeringan bosok rasidu pisang pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pindah ke tusunan budul ke tusunan gunak hantikan tidak ada syariat itu mesti rusak itu paling gampang masalah pornografi porno aksi dari pengiran wisper selalu pengiran roh 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 kalau yang paling penting itu nazar roh kenapa kelambinan barang pengiran tetap berser nyatanya di jenar itu tidak mulai coba kelambinan ini ada berjalan berjalan tapi teori teori kelambinan itu jenggo tenang ini nafas jauh risa naliran sesat kiri utama kira kelambinan tenang berjalan berjalan ini penting yang ngaji kemudian kita orang syariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wah datil kemudian nah terus kita-kita ini kita-kita ini kan orang syariat itu terima itu mesti tidak terima terima semua orang di 2 bingung orang sari itu apa di 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 pengaruh menurun orang sari itu banyak kriminal itu memang jelas melalui kaya-kaya peker ketemu kaya-kaya setengah jasa itu mergoy ngebak hati ini ini meriam yang kaya iratau sholat kramat padahal ngambungan orang sholat pas waku kemora tau kramat 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 apa ini meriam dengan syariat tidak ada hakikat itu bahaya bahaya sekali bagi perjalanan agar sering ketemu terkenal kramat terkenal terkenal kramat di kramat yang hakikat mikir karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap konten cara pandangnya mesti sama kalau ketemu murid yang ikut aliran di jenar dia ada hidup di satu tempat padahal dia bisa baca dia dulu pernah di Mekah pernah di Mekah dia meresahkan kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu 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 ini harus bahkan tapi rakyat saya tidak mengenal ini tidak 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 saya mengajar terima terima di yang mati itu tidak terima terima di jawaban mereka tidak sampai di saat mati bareng mati itu 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 mati itu 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 hakikat itu sama semua sama semua tadi makanya itu tadi logika, hakikat itu begitu roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karma ikut alam fisik alam jasad, roh ngalami yang kita alami ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini dia senang terus kembali ke Tuhan ini disebut inna alillahu inna ilenghi nah jasad ini kemudian menurut ilmu khayiat gak ada gunanya sama sekali bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nampung gue agul-agulan gusti baduk pulau, nampung susu, tangan pulau nanti buktinya tangan eme serahono baduk eme serah mulai dari sisi jenar hanya wali buduh kayak kalian yang punya ajaran buduh begitu malah rasupan mulai sunan kali jokoh semangat di matanya nih mulai tambah ngomongan yang ngelodro di binti tapi yang gak disadari sisi jenar ya itu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersani Tuhan kalau sudah tunduk pada kersani Tuhan kalau kersani Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehedak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehedak Tuhan engkau yang kari sementara wujudnya roh tak kamu yang kari toh wujudnya jasad ya bihiro dadilah wabi masyiatillah wujudnya roh ya bih wujudis bih masyiatillah wairoh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehedak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehedak menang sisi jenar makanya kakekat yang pertama saya ini itu pasti khayal tapi di jenar itu kakekatnya baru yang sampe khayal itu jika dia terses terses sebetulnya kalau sudah kakekat beneran itu gak perlu khayal begitu artinya gak perlu khayal jasad kita sing senajantara Allah gunanya ini tetap ya wujudnya karena kehedak Tuhan juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin masyiatin begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin adil meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini kakek nabi di suatu saat ininya terputus karena perang ukut jadi kakek nabi dihidulanan 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 jadi kakek nabi sendiri kadang sering ajarkan emu hakikat halagi illa usbukun utminyat wafi sabi lillahi ma'alaki kakek nabi terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi nak kakek nabi dihidulanan ayo usbukun utminyat gak dihidulanan sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng karena jasad kita ini kan ilah sabi lillah menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka bis sabi lillah itu sudah menemukan formatnya kalau teori Tino harus menemukan formatnya paham itu nabi kadang pake ilmu hakikat-hakikat begitu kemudian aku pulang balik matur aku nunggis mulai umur selawet tahun aku nunggis aku nunggis ini gajah penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku nak ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya sarah syariat akan berubat tapi sarah hakikat kenapa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urib tak bila-bila ini ngantai anda atusan sudah jangan-jangan penting mati jadi ini kali kita berubat ya ya secara nabi ini nabi kan berubat ya berubat makanya kita islam sekali kamu mengamati dengan visi hakikat coba sekarang sampe pikir coba sekarang gak pake logika hakikat pake logika syariat saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya saya punya aset 10 juta tapi misalnya aku rugi nawan di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat enggak bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risi orang aku menurut 10 juta tante itu aku berubatku malah jelas raya itu mari sih nah anak ngurut penting matiku ya tiba-tiba 10 juta sekarang aku harus diwari langsung sementara anakku mari dibiayi 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti artinya anda ada jaminan kalau berubat itu secara visi ke depan lebih baik tapi soalnya malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh dua teori loh artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hijau itu tidak ada artinya semua itu tidak ada artinya berubat apa semuanya tidak ada artinya teori loh sehingga kalau kita tengah-tengah hanya tengah-tengah kasus kulam misalnya loroknya berubat terus ini separuh kalau ngelakuin syariat tapi sebagai kalau ngelakuin mereka seperti separuh kalau ngelakuin itu jadi kita tetap buat ngelakuin satu persen tapi orang-orang berubat orang-orang dianggap tapi memang faktanya itu begitu kalau ngelakuin nabi kadang ngelakuin nabi berubat kadang ngelakuin nabi ini tercincang tidak kuyunan wahalagi illa usbu'un utwiat keurang-urang tidak melakuin nah bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting kalau yang Syed Hamzah kalau Syed Hamzah nganggap wahyu bintunya raka rumah kalau teori Syed Hamzah itu benar teori jalan lupin rupi benar benar teorinya benar calang analisis ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori hukum manusia yang rohnya Syed Hamzah sudah dikhawasili tuyurin khudrin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ya ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasad ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu orang jasad tidak diinfusi disayat-sayat dioperasi orang roh orang rohnya apa yang ini saya bergerak bisa jasad itu gampang dioperasi dibius saja terus tidak terasa apalagi rohnya sudah diambil nah saya ini bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ini ini orang rohnya dioperasi orang bintu orang kok baca dikabos ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasadnya Syed Hamzah kan dicincang oleh wahsih ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak harus merasakan berarti Syed Hamzah bui-buii wahsih wahsih cik bintu ini gabos dikincang paham ya loh ini ketenang artinya ketika pandangan manusia ibadah kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wahsih wahsih tidak mengalami sinter Syed Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan isau Syed Hamzah malah bui-buii wahsih cik goblok gabos di sinter nah ngonorak mirip makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Citi Jenar tidak sesat dalam teori tapi jangan katakan itu penemuanya Citi Jenar Citi Jenar itu terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Hallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Citi Jenar melenceng jadi jangan katakan kalau kita kampus-kampus itu berdapat Citi Jenar itu malah goblok meneng Citi Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Nacara Kristen Nacara Islam yang balik ini pengihan antikan itu iya itu ya tidak ada masalah karena kaketannya dia tidak dicincang tidak dibu gitu antikan iya tentu menurut Islam yang dibulu Yudas atau siapa itu yang Masyubial tapi sama sebetulnya teori nya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan Yah Zakaria itu dicincang setul orang Yahudi matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ngantik ini rumah itu nanti jadi untuk kandil mati paham maksudnya ini kalau mati itu tidak problem ini kalau uret uret tidak tidak ini bersamaan paham kaitan lain-lain ini semuanya sama kaitan sama apa lain-lain ini nanti ujungnya sama dengan lain-lain lain-lain selesai seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi Allah dan Zakaria itu kan ketika dicincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu dari paham sederung ini dicincang jasa itu tidak jadi ini rak begitu begitu juga yang tafsir-tafsir sama lihat Wamaryama Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum oleh Fir'an ketika mau ditumpai batu besar itu Allah tentingkan di pengiran Ya Malek Kalmuti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Zakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini yang malah goblok orang gabus ngobok di jangan orang yang anggot teori ini malah berbalik yang goblok yang menginca terhormat terhormat itu yang prosesnya hanya menkiaskan saja orang dibiuh di sayat-sayat tidak terosot kalau apa anak rujanya benar-benar terdabut terpisah terasannya ini 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 yang disebut wala kemudian roh ini kemana roh itu sudah menyatu dengan kalimat tawfid mesti roh itu bersaksi yang disebut yang alam roh ketika Allah tanya alas tu birok dikum mesti mereka jawabnya karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah subhanahu nah ketika kalimat tawfid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat tawfid mesti langsung untuk suara maksud nabi mustai kinan biha kolbu mukhlison biha kolbu arti itu kolbu kan gak bisa kemartikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbun itu apa jadi kolbun itu jantung tidak berbeda liver lah tidak liver apa kabijun itu akal-akal ini tidak paham bahasa kolbun fikrun aklun itu sesuatu yang misteri nah roh ini kemudian dengan kalimat tawfid tidak menyatu disebut mukhlison biha kolbu ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat tawfid lah kalau begitu pasti tidak karena tidak mungkin kalimat tawfid kalau dinerah dinerah ini masalah-masalah hakikat uang tidak tahu petualangan hakikat sering bakas duit bayar kredit hutang jatuh tempur orang tidak mikir duit matah bahas tersebut berkata pula yang tersebut berkata